Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi dengan saya di moh channel Hai setelah upgrade head unit Android murah tapi tidak murahan kemudian saya pasang SWC atau steering wheel control yang murah juga ya sehingga kalau kita mau gedein musik atau turunin musik atau nek bisa dari stir saja simple pasangnya mudah Hai kemudian saya juga upgrade sepion manual jadi electric mirror dan auto-retrack Hai elektrik mirror kacanya bisa di Hai sekitar dari sini ya oke oke bisa dilihat dan retrak spion ini bisa dilipat dari tombol ini atau dibuka juga pada saat kunci di lock spion akan menutup sendiri padahal aslinya mobil ini spionnya masih pakai manual pakai tuas seperti ini Hai segala tuasnya selingkrinya ada yang putus dan tidak ada yang jual maka saya utak-hatik jadilah Hai auto-retrack Hai Oke sekarang saya akan lanjut memberikan tips bagaimana memasang kamera dashboard USB atau USB DVR kamera ini sebenarnya sudah lama saya beli dua tahun yang lalu tapi karena belum Android jadi belum saya pasang dan sekarang saya coba pasang Hai karena lagi ramin lagi booming masalah kamera DVR bahkan kamera belakang saja sekarang sudah bisa dipasang di pasang di depan artinya bisa double depan dan belakang kita lihat dulu tampilan dari kamera depan ya ikuti terus video ini ya Hai ini tampilan dari kamera depan ya ada menunya traffic safety guard kita klik akan keluar menu seperti ini kenapa keluar menu seperti ini karena saya belum pasang memori card pada kamera depannya Hai Oke nanti kita coba pasang dan tampilannya seperti apa ikuti terus video ini Hai baik saya lanjut saya pasang kamera ini tidak di dashboard tapi di belakang Hai eh eh sepian tengah itu ada nyala merah Hai kenapa saya pasang situ karena kabelnya mudah naruhnya lewat sini Hai ya kemudian masuk plafon nah terus saya keluarkan disitu Hai itu disambungkan dengan port USB female Hai kalau bisa yang empat pinnya dari Hai soket di belakang Android itu ada dua USB Hai masukkan 6-pin dan 4-pin yang 4-pin itu untuk DVR yang 6-pin nya Hai ya untuk flashdisk Hai kalau kita mau setel lagu yang ada di flashdisk Hai atau mempindahkan lagu dari flashdisk ke memori internal dari head unit Oke setelah itu terpasang kemudian kita masuk ke menu Hai file explorer Hai eh nah disini ada Hai hadis tiga yudisnya kita klik kemudian disini ini di alat ini sudah ada drivernya ya ini DVR kita klik DVR dia ada pilihan install atau cancel kita install Oke kalau sudah selesai kita install kita open nah Hai itu adalah tampilan di depan ya itu ada kisi jendela rumah saya itu bisa dilihat nah itu ya di depannya ya nah ini tampilan di eh Androidnya kalau kita mau rekam ya kalau kita mau rekam ya kita harus pasang memory card yang ada slotnya ada di eh kamera DVR nya ya nanti ya dia akan otomatis merekam ya dengan durasi tertentu ada settingannya ya dan jika sudah penuh maka kita bisa hapus secara manual atau akan di hapus sendiri ya jadi tidak full kita merekam terus sampai berjam-jam tidak dia akan merekam dengan durasi yang tertentu yang nanti kita bisa setting dari sini ya ya nah ini ada settingan nah nah not detected ya kita klik ini ya kemudian kalau kita mau rekam kita pencet ini nah jadi kalau pencet itu saya ulangi ini ya kalau kita mau rekam itu not detected jadi TF nya jadi tidak ada memory card nanti kita akan coba pasang memory card saya punya memory card nya tapi beberapa kali saya pasang nggak terbaca karena memory card nya bukan memory card baru tapi memory card bekas baik nah untuk sementara tampilan dari dvr atau cara install dvr atau pasang dan install dvr saya cukupkan sekian dulu nanti di video selanjutnya saya akan coba pasang memory card baru ya maksimal 32GB jangan banyak-banyak supaya nanti kita bisa mengaktifkan menu ya foto ya atau video dan lain-lain oke sampai disini saja semoga tutorial ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe dan like share jika dirasa video ini ada manfaatnya terima kasih